Yang ditunggu-tunggu, akhirnya terjadi juga. Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, juga KD, dan Raul Lemos akhirnya bertatap muka. Berkumpul satu ruangan bersama, menikmati hidangan dalam jamuan makan keluarga. Ini merupakan pertemuan pertama yang telah lama dinanti. Tentu, pertemuan tersebut membuat Atta dan Aurel bahagia. Di balik nikmatnya menu yang mereka santap, kehangatan pertemuan itu menjadi perhatian yang utama. Lantas, seperti apa keintiman momen hangat Atta, Aurel, dan juga Raul untuk pertama kalinya? Bukan hanya bertemu dengan keluarga Raul dan KD, rupanya sebelumnya Aurel dan Atta juga menyambangi kediaman Anang Hermansyah dan Ashanti. Selalu mendekatkan diri kepada orang tua, tentu pertemuan itu menjadi pelipur kerinduan Anang dan Ashanti. Pasalnya, sejak menikah dengan Atta 3 April 2021 lalu, kini Aurel tidak lagi tinggal satu Atta bersama keluarga Hermansyah. Kerap dipuji, sosok Atta tidak hanya menikahi Aurel semata, namun juga mempersatukan segenap keluarga. Benarkah sejak awal ini merupakan keinginan Atta untuk merajut kembali Talisya Naturami yang sempat renggang? Di balik kebagian Atta dan Aurel bersama keluarga, ada musibat yang harus dihadapi oleh konten kreator terbesar di Asia itu. Hobi bermain sepak bola, Atta halilintah rupanya mengalami cedera serius di bagian pergelangan kakinya. Dokter pun menganjurkan agar Atta menjalani operasi hingga buat Aurel khawatir. Lantas, apa alasan Atta belum bersedia menjalani operasi? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Momen bahagia baru saja dirasakan oleh keluarga kecil Atta halilintah dan Aurel Hermansyah. Di tengah antusias menikmati kehamilan Aurel, sebuah momen hangat baru saja terjadi. Ya, kemarin Atta dan Aurel akhirnya bertemu suami Chris Dayanti Raul Lemos. Semenjak menikah, Atta dan Aurel memang baru bertemu lewat video call dengan Raul yang berada di Timor Leste. Kini, Raul sudah pulang ke rumah di Jakarta. Atta dan Aurel pun akhirnya bertemu di sebuah jamuan makan keluarga. Duduk satu meja bersama keluarga besar Chris Dayanti yang lain, seperti sang oma dan sang tante Yunisara. Pertemuan itu berlangsung hangat. Raul Lemos pun terjun langsung untuk mempersiapkan hidangan spesial. Makan bersama sekaligus berbincang santai hingga kebahagiaan kian teruntai. Lalu, seperti apa hangatnya pertemuan Atta Aurel dengan keluarga besar sang Mimi? Alhamdulillah ya, kemarin itu happiness is complete lah ya. Namanya juga rumah orang tua, kedatangan anak. Aman-aman aja semua hubungan dan ini akan jadi momen yang bahagia lah untuk semuanya. Jadi semua bisa bareng-bareng. Om Raul juga ngasih support, ngasih doanya yang terbaik, mendukung semuanya gitu. Jadi semoga ini adalah ini ya, semua apapun yang dihidup itu kan semoga jadi anugerah. Anugerah dari Tuhan untuk kita mensyukurinya. Salah satu mensyukurinya menjaga si Ratu Rahmi. Oh, wahnya juga jadi bersatu. Menurutku berkahnya buat aku dan istri nanti akan lebih baik. Mungkin ke depannya. Semoga dengan jalannya si Ratu Rahmi ini kan jadi buah hatinya juga jadi baik. Ya semoga lah ya, semoga semuanya dilancarkan. Memang, semenjak menikahi Aurel Hermansyah, Alta Halilintar berhasil mendekatkan sang istri kepada ibu kandungnya Kris Dayanti yang beberapa waktu lalu hubungan keduanya sempat renggang. Kini Tali Sehatur Rahmi menyambung kembali antar Aurel dan Kris Dayanti. Hubungan ibu dan anak itu pun kini terjalin erat dan tidak canggung lagi untuk saling berkunjung dan bertukar cerita. Bahkan tidak hanya itu, Ata pun juga berhasil membuat dirinya dan Aurel dekat dengan Amora dan Kellen. Seperti saat Kellen datang ke kediaman Ata Aurel juga saat Amora berulang tahun. Keduanya datang memberikan hadiah boneka super besar. Ibu sama anak memang harus begitu gitu kan. Dia yang melahirkan, rasa cintanya luar biasa. Aurel juga sama ibunya, miminya. Ya memang walaupun ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelum-sebelum ini, tapi kan ya sekarang udah saatnya kita bersatu. Kalau mau ungkit-unggitan masalah mah sampai kapan sih, nggak akan kelar-kelarkan. Kalau sekarang mah yang penting aku kan nggak pernah mau ngusik hubungan orang atau hubungan yang penting sekarang ini semua baik-baik aja. Intinya itu, nggak ada aku bilang aku yang jagoannya atau apa enggak. Aku pengen semuanya baik-baik aja. Karena aku nggak tahu cinta damai aja gitu. Semuanya damai, semuanya tentram, semuanya happy, semuanya bahagia, keluarga bisa silaturahmi. Karena aku sekali lagi bilang yang penting semuanya bersatu. Bukan hanya Aurel sama miminya, tapi semua keluarga bersatu. Silaturahmi biasa, main. Ini kalian mau main ketemu abang atas sama mau lihat. Kura-kura ya, Kal? Senang lah, yang penting lihat anak-anak sehat itu kebahagiaan orang tua. Kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kade sekarang dan lain-lain, itu semua itu kan proses hidup ya. Dari dulu pasti dekat. Yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti dekat. Pasti akan dekat. Kenapa namanya ibu yang melahirkan? Nggak mungkin nggak dekat. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak dekat, ya ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan indah pada waktunya. Emang ini yang dari dulu kita inginkan. Akhirnya pertemuan yang ditunggu-tunggu terjadi juga. Ata, Aurel, Raul Lemos, dan keluarga besar bertemu dalam jamuan makan yang hangat. Ata Halilintar disebut-sebut sebagai sosok pemersatu keluarga. Seperti apa tanggapan Ata? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Baga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang tiga kali sehari. Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bukan hanya bertemu dengan keluarga Chris Dayanti dan Raul Lemos. Rupanya, Ata terlebih dahulu menyempatkan diri ke keluarga Asyks. Bersama istri menyambangi rumah mertua, pertemuan itu tampak begitu hangat. Pasalnya, sosok Aurel selalu begitu dirindukan di keluarga Hermansyah. Terutama bagi ayahnya, yakni Anang Hermansyah yang sempat mengakui perasanya di depan Tuku Wisnu dan Irwansyah. Selalu punya warna yang membuat seisi rumah kian semarang. Tak heran, bertemu putri sulungnya menjadi momen berharga bagi Anang Hermansyah. Selain menghibur, kedatangan Aurel menjadi pengobat rindu. Seria banget selalu memberi warna di keluarga. Ya, kita kehilangan. Apalagi adik-adiknya tuh yang kecil-kecil. Kaloli-kaloli kayaknya. Ya normal kan? Kecepatan hal yang normal tuh. Rindu. Oh iyalah pasti kan, hubungan anak sama orang tua pasti kangen. Akhirnya ketemu lagi, seneng lah mereka. Aurel itu mungkin emang aku tipenya gak jarang mosting, jarang apa ya. Karena saat aku lagi ketemu sama Aurel tuh saat-saat yang gak perlu aku videoin, saat-saat yang memang gak pernah aku storyin, chatnya juga mungkin aku gak kasih. Kita tiap hari itu chatting, bun aku butuh mbak, bun aku mau makan masak ini, bun apa, bun apa, setiap hari juga pasti WA. Setiap hari juga kita video call adiknya tuh setiap hari gak pernah lupa Aurel tuh. Gak pernah dia lupa dengan adik-adiknya apalagi. Jadi dia tuh sering tiba-tiba ke rumah sama abang. Terus kemarin Atta ke mana, Atta keluar kota dia main ke rumah seharian. Dan memang kita gak mosting-mosting gitu. Karena mungkin karena kangen dan kita kalau dulu kan setiap hari ketemu ya. Kalau sekarang kan gini gak mosting karena kan jadi waktunya bener-bener cuma ngobrol. Kalau udah ketemu dia tuh ngobrol dari A sampai Z. Seneng banget karena ya jadi ketemu lagi, jadi terjaring komunikasi lagi. Jadi seluruh sih semua ketemu. Kita sih berharapnya nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Maksudnya akan keluarga besar yang lebih banyak lagi ketemu. Karena kemarin kan pengennya ngenalin, bukan ngenalin si Arsy. Arsyadah, Arsyadah yang gak kenal. Arsyadah udah kenal ya sama Amora Merkelen. Kalau Arsyadah kan belum pernah kenal sama sekali kayaknya. Saya gak takut deh, aku lupanya belum pernah ketemu. Jadi kemarin aku bilang, mbak kemana. Dia bilang, ya nanti kapan-kapan diajak deh. Jadi udah seru deh. Nanti suatu saat kalau misalnya pandemi udah selesai, bisa kumpul bareng semuanya ada, bayangin deh. Aku udah bisa. Karena sama genalin lilin tersekeluarga, aku udah pernah ketemu dan seseru itu kalau udah kumpul kan. Dan kita kan sama-sama keluarga yang suka rame, suka berisik gitu. Jadi kayak udah seru aja kalau ngumpul. Nah bayangin nanti ada lagi, ada lagi gitu. Semua menyatu pasti tambah seru. Dan silaturamenya lebih baik. Dan makanya aku bilang, anak ini luar biasa karena anak ini yang yang membuat kita bisa berkumpul seperti ini. Memang usai menikah, banyak hal kecil yang dilakukan oleh Atta berarti besar untuk keluarga. Salah satunya kehadiran Atta menjadi sosok yang mempersatukan tiga keluarga. Yakni keluarga besar Hermansyah, keluarga besar Kristayanti, dan keluarga besar Halilintar. Tak heran pujian kerap dilontarkan kepada konten kreator berusia 26 tahun itu. Lantas, seperti apa upaya yang Atta lakukan hingga disebut sebagai pemersatu keluarga. Cuman aku gak tau ya gimana pemersatukannya. Gak tau gak ngerti gak. Kalau aku orangnya tuh relax aja, hidup tuh di bawah santai. Keluarga itu kalau bersatu, terus semua silaturahminya jalan kan jadinya enak gitu. Soalnya kayak mungkin tadinya papa mamaku sama Mimi, papa mamaku sama Bunda Asanti, sedikit ada barier ya. Mungkin udah baik semua dari jauh, cuman kan jarang ngobrol bareng. Jadi ketika ngobrol itu, kayaknya semua hatinya jadi lembut. Hati bapak mamaku, hati Mimi, hati Bunda. Semua saling terbuka, saling ngobrol, saling curhat, saling cerita. Dan itu ya di masa kayak gini, imun kita jadi naik lah melihat kayak gitu ya. Karena aku gak tau cinta damai aja gitu. Semuanya damai, semuanya tentram, semuanya happy, semuanya bahagia, keluarga bisa silaturahmi. Jadi kita harus bisa menyat... harus bisa apa ya namanya? Kalau datang di satu hubungan, jangan jadi api juga, nanti jadi panas. Kalau ada api, datanglah air. Jadi untuk kita bisa apa ya namanya? Mencairkan suasana, mengharmoniskan. Ini semua keluarga ya. Mau keluarganya Mimi, mau keluarganya Pipi sama Bunda, mau keluarganya aku juga, keluarganya Halilintar. Ya semua ini kalau digabung, dia jadi satu kombinasi yang luar biasa. Pasca menikahi Aurel Hermansyah, Atta memang menjadi sesuatu pemersatu keluarga, yakni keluarga Hermansyah, keluarga Chris Dayanti, juga keluarga Halilintar. Baru-baru ini, Atta mengalami cedera karena bermain sepak bola. Benarkah? Atta Halilintar harus jalani operasi. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Like, share, dan subscribe. Bahagianya pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, selalu menghadirkan cerita yang menarik perhatian publik. Sayang, dibalik kebahagiaan mereka, di momen kehamilan Aurel yang semakin besar, kondisi fisik Atta diketahui kurang fit, lantaran rasa sakit yang begitu hebat di pergelangan kakinya. Sontak, hal tersebut membuat Aurel khawatir dan bersikeras meminta sang suami untuk melakukan medical check-up. Bagaimana tidak khawatir, selama 4 tahun terakhir, Atta sudah mengalami 10 kali cedera engkel. Ya, makanya dia bilang harus dicek aja dulu, sekalian medical check-up kan, dari atas sampai bawah. Sudah sering, sudah ada sekitar 10 kali, engkel aku tuh kena. Jadi kemarin sebengkak ini, kok kena-kena terus, terlalu lemah. Kata dokter harus dioperasi, dijahit. Jadi kemarin di ronsen, di MRI dulu. Aku sudah dari 4 tahun terakhir, kena mulai, terakhir kemarin, baru seminggu lalu kena. Jadi kalau main bola tuh, nggak bisa terlalu belok-belok. Karena kakinya suka kerasa terus. Memang ternyata harus dioperasi, ada yang robek di dalamnya, kata dokter. Apa yang penting apa? Mungkin jalan dari sisa atau seperti itu? Kalau kemarin sih diikat. Jadi kemarin seminggu, ya jalannya diengkelak. Kalau sekarang kan sudah 2 minggu, sudah bisa jalan. Memang setiap olahraga tidak terkecuali sepak bola, pastilah memiliki resiko cedera terutama di bagian kaki. Apalagi dengan kondisi Atta yang bahkan sudah 10 kali cedera. Melihat kondisi kaki Atta yang belum kunjung membaik, dokter yang memeriksanya anjurkan jalani operasi penjahitan otot yang memakan waktu penyembuhan hingga 3 bulan lamanya. Akan tetapi, benarkah Atta sendiri belum bersedia menjalani operasi? Apa alasan Atta belum bersedia dioperasi? Jadi ini aku tuh problem. Jadi kata dokter harus dioperasi. Cuman aku nggak tahu dah masih mau nggak dioperasi. Karena kan kalau dioperasi aku harus 3 bulan pemulihannya. Karena aku kalau operasi 2 bulan, 3 bulan dia pakai tongkat. Bakal lama pemulihannya. Jadi aku masih mikir kerjaan masih banyak. Karena kalau jalan biasa kan aku masih bisa sebenarnya. Yang susah tuh ketika lari, kerasa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.